Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai Berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustakim Sirata al-lazina an'amta alayhim Qayri al-ma'udubi alayhim wa la'udhalin Rabi agfiri wa liwalidayya wa lilimu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahim wa bi al-islami diena Wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidani ilma Warzukani fahma Wajjalani min as-suali'in Amin Allahumma sali salatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin illadi Tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu Wa tuqadabihi al-hawajju Wa tunalu bihi al-ruhwa'ibu Wa husnul khawatimi Wa yustaz kal'umamu Bi wajjal karim Wa ala alihi Wa suhbihi Fi kulli lamhadi Wa nafasi Wa nafasim bi'adadihi Kulli ma'lumillak Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita sudah berdoa Sini anak-anak Kita akan belajar Mata pelajaran akidah akhlak Yaitu Adab dalam perilaku sehari-hari Bagaimana adab dalam perilaku sehari-hari? Sebelumnya Kita Membaca bersama-sama terlebih dahulu ya Supaya kalian semakin lancar membacanya Baiklah kita baca bersama-sama terlebih dahulu Ayo Anak islam harus memiliki Adab dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari Adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti Allah akan memberikan pahala dan rilu bagi anak yang memiliki adab islami Anak beradab hanya akan melakukan perbuatan-perbuatan baik Bagaimana adab islami ketika mandi dan berpakaian Jadi adab itu apa bu? Nah misalkan kalian belum tahu adab itu apa Adab itu budi pekerti atau peraturan Dan peraturannya atau budi pekerti itu yang dilakukan harus dengan perbuatan yang baik-baik Di sini kita akan belajar adab ketika mandi dan berpakaian Adab ke kamar mandi dan adab mandi Adab ke kamar mandi Kalian tahu apa kamar mandi? Ya sering kan ke kamar mandi ya Kamar mandi adalah tempat yang setiap hari kita datangi Saat masuk dan keluar dari kamar mandi kita harus menjaga adab dan membaca doa terlebih dahulu Jadi ya anak-anak ketika masuk atau keluar kamar mandi itu tidak seenaknya saja Tidak langsung masuk keluar seperti itu Ada aturannya ada adabnya Ya dan juga harus membaca doa Di sini adab saat di kamar mandi Bagaimana ya adab saat di kamar mandi? Sebelum masuk ke kamar mandi Kalian harus membaca doa masuk ke kamar mandi Sudah hafal apa belum anak-anak? Kalau belum hafal dibaca Dibaca berulang-ulang Untuk doa masuk ke kamar mandi Yang kedua Adab yang kedua Yaitu doa yang dibaca sebelum masuk ke kamar mandi itu sebagai berikut Ya dilihat di sini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'ububika minarkhubuti wal khaba'id Artinya ya Allah aku berlindung dari godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan Ini doa masuk ke kamar mandi Kenapa? Kok kita harus berdoa? Supaya kita dilindungi dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan Jadi sebelum masuk ke kamar mandi Seharusnya kalian membaca doa Bugur ulangi lagi ya Allahumma inni a'ububika minarkhubuti wal khaba'id Ya seperti itu anak-anak Kalau kalian belum pernah membaca doa masuk ke kamar mandi Ya doa ini dibaca berkali-kali Supaya bisa hafal Nah di sini selain membaca doa Kalian ketika mau masuk ke kamar mandi itu harus mendahulukan kaki kiri Tidak boleh kaki kanan Harus kaki sebelah kiri Selanjutnya tidak berlama-lama di kamar mandi Tidak boleh terlalu lama-lama di kamar mandi Apalagi bermain-main Ya kalau sudah selesai Entah itu pipis, mandi Itu harus segera keluar Selanjutnya tidak menghadap dan membelakangi kiblat Kalian tahu kiblat adalah ketika kita sholat Jadi tidak menghadap ke sana anak-anak Kalau bisa dan tidak membelakangi kiblat Tidak istinja atau menyebar doa dengan tangan kanan Jadi kalau kalian istinja atau buang air besar Itu kalau basahnya itu cawik ya anak-anak Itu tidak boleh pakai tangan kanan Karena tangan kanan itu untuk makan Ya untuk yang baik-baik Jadi kalau cawik ya Itu harus memakai tangan kiri Tidak boleh dengan tangan kanan Apapun itu ya anak-anak Selanjutnya kalau sudah selesai semua Itu ya dicuci tangannya Ya yang bersih pakai sabun Ya cuci tangan Selanjutnya anak-anak ini ya Yang perlu kalian ingat ketika di kamar mandi Harus diam Tidak mengobrol dan menyanyi Kalau di kamar mandi Anak-anak harus sesuai dengan Apa yang mau kalian lakukan Kalau mau pipis ya sudah selesai Tidak boleh ngobrol Apalagi menyanyi Itu sangat dilarang ya anak-anak ya Ya selanjutnya keluar dengan mendahulukan kaki kanan Kalau tadi ketika masuk kamar mandi Menggunakan kaki kiri Kalau keluarnya Bukan kaki kiri lagi Tetapi menggunakan kaki kanan Diingat-ingat ya anak-anak ya Adap ketika Mau mandi Atau ke kamar mandi yang pertama Ketika masuk kamar mandi Masuk menggunakan kaki kiri Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu Selanjutnya tidak berlama-lama di kamar mandi Tidak membelakang kiblat Terus mencuci tangan Di harus diam Dan mendahulukan kaki kanan Itu anak-anak ya Aturannya atau adapnya ketika mau ke kamar mandi Atau di kamar mandi Baiklah Membaca doa Keluar kamar mandi Tadi kita sudah Membaca doa sebelum Masuk kamar mandi ya anak-anak ya Kalau mau keluar pun juga harus berdoa Berdoa Ya kita baca bersama-sama dulu Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan Dariku penyakit dan memberiku kesehatan Itu doa masuk kamar Maaf anak-anak Itu doa ketika keluar kamar mandi Alhamdulillahilladzi athabanil adha wa'afani Itu doa keluar kamar mandi Kalau tadi doa masuk kamar mandi Yang ini doa keluar kamar mandi Supaya apa? Supaya dihilangkan semua penyakitnya Dan beri kesehatan Kalau anak-anak belum hafal Dibaca berulang-ulang Atau ditempelkan Tidak apa-apa Di pintunya Untuk mau masuk Tapi tidak boleh di kamar mandinya Ya yang di luarnya Gimana caranya Supaya kalian cepat hafal Doa masuk kamar mandi Dan doa keluar kamar mandi Supaya cepat hafal Ya anak-anak ya Baiklah Hari ini kita sudah belajar apa saja Kita sudah belajar adab ke kamar mandi Banyak sekali ya anak-anak ya Adab saat di kamar mandi Tadi itu seperti apa Ya Selanjutnya kita belajar Doa masuk ke kamar mandi Dan Doa keluar kamar mandi Guru berharap Di rumah kalian sering-sering Melaksanakan ya Adab Ketika mau masuk Atau di dalam kamar mandi Ya anak-anak ya Dan juga Sering-sering membaca Doa ketika masuk Atau keluar kamar mandi Baiklah anak-anakku semuanya Sebelum bukuru akhiri Kita berdoa terlebih dahulu Melafalkan surat Al-Asr Sika berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Pejamkan mata Berdoa berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Innal insana lafi khusr Illa alladzina amanu Wa'amilus sholihati Wa tawasau Bilhaqti Wa tawasau Bissober Walhamdulillahi Rabbil alamin Alhamdulillah Anak-anakku semuanya Kita sudah belajar bersama-sama Sebelum bukuru akhiri Pesan bukuru Selalu jaga kesehatan Tetap semangat Walaupun masih Ada yang belajar di rumah Ya anak-anak ya Dan jangan lupa Selalu Manut Nurut Sama orang tua Ketika belajar di rumah Sebelum bukuru akhiri Bukuru ucapkan salam dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!